Assalamualaikum Alaikum salam Assalamualaikum Alaikum salam Assalamualaikum Alaikum salam Oh, imsak jod Ntar lagi coba Lu ngapain diem aja Nungguin gua suruh masuk Yaudah masuk Dia diem lagi Lu mau ikut salur disini Yaudah cepetan ke burung imsak Laatma Denguk 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 Dimuk Denguk Jop, emangnya lu kagak bosen hidup sendiri? lu tuh udah waktunya punya bini ya maunya sih emang gitu bang kalau lu punya bini, lu bisa lebih keurus lu bisa sahur di rumah lu sendiri iya bang kenapa sih lu? enggak enggak, enggak gua ngomong soal kawin lu kelihatannya kagak tenang banget sih agak, saya tenang kok gua apaan ya? lu kentut ya? iya bang lu ya, lu ngajar lu ayam kemami gua dikentutin apaan tuh? ini sejadah, ini peci ya gua udah tau ini sejadah nih peci yang gua belum tau buat apaan? ya buat sholat, masa buat main bola? gua sholat di kamar gua sholat di kamar udah sholat di masjid aja biar bisa jamaah sama aja ya lain bang, kalau sholat jamaah itu pahalanya lebih gede udah cepetan deh mau sholat di masjid bang juri? iya tek bareng dah ayo eh, sebelum saya lupa saya mau ngasih tau apaan? bahwa bang harapan semua ngasih kredit untuk usaha kecil dan menengah barangkali poko oneng mau ngambil kredit untuk ngembangin usaha salonnya bisa daftar siapa siapaan? mah gua mau komplain nih apaan sih mak yang mau di komplain? lu ngejahitin baju gue ke kecilan masa sih mak? kemarin kan saya udah ukur ukurnya kalau yang salah nggak mungkin saya kan udah biasa ngukur kalau dicu motongnya yang salah nggak mungkin saya kan udah biasa motong mak ngejahitnya kalau dicu yang salah kali nih kagak mungkin badan emak kali yang sekarang udah agak gemuk lu ngejahit nih badan segini masih langsinya lu bilang badan gua udah kegemukan ini formulirnya nama pengusaha oneng oneng kan tukang salon pak rt bukannya pengusaha yang artinya pengusaha itu adalah orang yang punya usaha yaudah kalau gitu lebih cocok oneng ini disebutnya penyalon apaan tuh? penyalon itu artinya orang yang punya salon orang yang punya salon itu juga termasuk pengusaha penghasilan per bulan waduh kagak tentu pak rt dikira-kira aja deh berapa ya? kalau per hari berapa? kagak tentu juga 50 ribu? jarang dapet segitu sih pak rt paling-paling dapetnya 20 ribu berarti pendapatan sebulan sekitar 600 ribu? mau ditulis berapa? ya 600 ribu kalau ditulis segitu belum bisa memenuhi persyaratan pendapatan minimal tulis aja 6 juta kalau oneng nulisnya 6 juta berarti oneng bohong bukan bohong cuma disesuaikan agar bisa memenuhi persyaratan tadi kaget ya? enggak cuma kebawaan kebawaan apaan? mulut bangili! tanda tangan gua bagaimana ya? tanda tangan po oneng biasanya gimana? gua lupa nur lu aja deh yang nantap bisa mesti harus po oneng tanda tangan gua begini bukan ya? sekarang po oneng ikut saya ke mana? ke bank kan mau ngurus duit pinjeman kredit pinjeman? tidak ilangkan harusan po oneng isi jadi formulir ini formulir buat kredit kata siapa? kata siapa? kata siapa? kata siapa? ili bau mulut orang puasa kalau di surga mengalahkan bau parfum yang paling wangi sekalipun bener bu jadi nanti di surga mulut ili wangi dong? iya tapi kalau di sini mendingan ili gosok gigi dulu dah jadi ini usaha istri bapak? betul pak emangnya berapa penghasilan sebulannya pak? iya lumayan pak bisa sampai 600 ribuan 600 ribu? iya kok di sini ditulisnya 6 juta rupiah sebulan? waduh teh kayaknya bini saya mulai kagak jujur nih teh bisa punya penghasilan 6 juta sebulan kagak bilang-bilang sama saya teh eh abang pulang duitnya mana bang? emang sama anak sama mati belitan apaan sih abang? boro-boro dapet duit kagak ketanggap polisi juga udah bagus gue emangnya abang ke bank mau ngambil kredit apa yang mau ngerampok? kalau gua ketanggap polisi gua bukan gara-gara ngerampok kenapa asal penipuan? penipuan apaan? penghasilan lu sebulan dari salon berapa? ya 600 ribu penatang juga tau kalau penghasilan lu 600 ribu kenapa lu tulis 6 juta? padahal tuh namanya kt pak rt penyesuaian kt hukum tuh nipu kt akamah nanti bang jadi kreditnya batal kalo lu masih ngarepin dapet duit kredit lu aja pergi ke salon sendiri emang lu kagak becus lu kan juri yang gak becus mak oneng nih yang ngisi formulirnya salah lu jangan salahin si oneng emang oneng yang salah lu gua belain lu malah ngaku salah bang bang ntar kalo oneng kesono sendirian oneng ngapain disono? ya pake nanya lagi lu lu keritingin aja tuh rambutnya manajer urusan kredit ini jenisnya pengen di keriting ya enggak neng jadi siapa yang mau di keriting? gak ada lu cuman banyak doang boong ada yang mau di keriting orang yang tampangnya kayak lu tidak meyakinkan lu ngapa sih ngikutin gua terus? abang mau ngapain? biar cicilan biar cicilan bau kan? bau berarti di surga mulut gua wangi bau bau banget berarti di surga mulut gua lebih wangi daripada lu masya Allah gua lagi nongkrong lu masih nungguin juga ya kita kan ngomongnya belum selesai bang soal minta kredit ke bang? iya yudah lu besok aja kesana sama abang enggak, lanjut malu bang ini adek tau gak ya bawa mulut kita berdua nanti di surga jadi wangi jadi betul ibu yang namanya Oneng? iya pak kalau pak bajuri itu siapa ibu? eh suami saya suami ibu Oneng? iya bukan suami saudara atau tetangga bu iya bukan ibu yakin? iya yakin duitnya mana? belum ada lu udah dateng sendiri belum dikasih juga apa musik gua yang dateng? waktu Oneng berangkat pergi juga mak juri udah yakin gak bakal berhasil pasti nih waktu manajer kreditnya nanya sama dia paling cuma bisa bingung dia kagak Oneng bisa ngejawab pertanyaan semuanya dia nanya apaan aja? dia nanya apa bener bang juri suami Oneng? waktu Oneng nikah sama bang juri Oneng dalam keadaan terpaksa apa enggak? terus kata dia sekarang Oneng bahagia apa kagak? apa hubungannya kredit sama urusan rumah tangga? jelas ada kata dia usaha salon Oneng termasuk home industry alias usaha rumah tangga oh anak gua lebih pintar daripada lu tapi kreditnya belum didapet kan? kata dia ya Oneng sudah berhasil melewati proses tahap awal artinya apaan? berhasil usaha salon Oneng harus disurpay dulu tuh apa? kalau masih disurpay berarti belum berhasil tentu bentar ya Kok mendiri aja? Silahkan duduk Terima kasih Bu Terima kasih Mudah-mudahan rezeki Ibu bertambah Amin, same-same Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa tuh orang? Ya orang yang minta sumbangan Aduh, ketipu udah gue Ketipu apa anak? Gue kira dia orang yang mau survei dari bank Kamu mau main? Iya Udah gosok gigi? Belum Kenapa? Kalau ini gosok gigi Ntar di surga mulut ini gak wangi Nih Lo pake Buat apaan, Mak? Kartu pegawai Hari ini Lo jadi karyawan disini Tapi kan, Mak Saya kesini kan mau main Bukan mau kerja Aduh Sehari doang Tapi, Mak Saya kan gak ngerti urusan salon Iya, kok gak perlu Terus Buat apa saya jadi karyawan? Nanti mau ada yang survei dari bank Yang mau ngasih kredit Nah, syaratnya Mesti punya Karyawan Paling sedikit Lima orang Itu syarat Biar bisa dapet kredit ya, Mak Man Cuman bisa Tapi, Mak Kalau gitu Saya bohong dong Lo kagak bohong Lo cuma pura-pura aja Jadi karyawan Lu kenapa sih, Nur? Bukan, Pak Udah Minum air hangat aja Ntar juga hilang Puasa Kalau gitu Dikagetin aja Don 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 Ya Ada apa, Mak? Buat apa? Lo jadi karyawannya salon oneng Gitu Ya Gaji bulanannya pira Kerjanya cuman sehari Jadi kagak ada gaji Uang transport Timang jalan doang Pakai minta Uang transport segala Uang makan Lu kan puasa Kalau gaji bulanan gak ada Uang transport gak ada Uang makan gak ada Terus saya dapet apa? Lu sifatnya kan membantu Orang yang membutuhkan Jadi lu ntar dapet pahala Lagi ngapain lu? Maaf, Mak Lagi jahit kansing baju Masih lama? Maaf, Mak Sebentar lagi juga kelar Kalau gitu Lu langsung kerja di salon Maaf, Mak Bukannya saya gak mau Bukannya saya gak minat Tapi saya kan gak punya Keahlian salon Itu urusan oneng Soal kerjaannya apa? Gimana ntar? Oke? Maaf, Mak Oke Eh Gimana persiapan untuk menghadapi serpe, Mak? Soal syarat karyawannya Beres Kalau soal pengembangan usaha Kan nunggu kreditnya turun Maksud saya Salon pohon yang harus kelihatan sangat sibuk Sehingga Mau gak mau harus dikembangkan Kerjaan apaan, Mak? Mau kagak? Mau Bajunya belum selesai, Mak? Kan baru dikasihin tadi Gue bukan mau ngambil baju Mau ajakin bisnis Poh, kalau orang bank yang mau survei datang Tugas saya Ngapain, Poh? Calon-calon gue kenapa jadi lunyang bingung, Nur? Kan, Poh Saya juga harus tahu Saya kan karyawan di sini Apaan ini? Kartu karyawan, Pak Siapnya masih? Terus, 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 terus Kok orang yang mau survei belum datang juga Katanya mau datang jam 12 Sekarang udah jam 1 lewat Bentar lagi kali, Mak? Aduh Maka gue sewa Mesin jetnya masih sama Cuma sampai jam 2 doang Selamat siang Selamat siang Pak Informulir pengajuan Kedip On Ditulis usahanya salon Iya, Mak Kok di sini saya lihat Banyak mesin jahit Usaha utamanya memang salon Kami sedang berusaha mengembangkan konveksi juga Karena itu kami sangat membutuhkan kredit pinjaman usaha kecil dan menengah Iya, iya, Mak Perkenalkan Raya customer Gertis Salon One Maaf, Bu Tangan, Ibu Kenapa? Bisa dilepas nggak? Maaf, nama Ibu siapa? Maaf, nama Ibu saya Siti Kodica Maaf, maksud saya nama Ibu sendiri Maaf, saya nggak bohong Siti Kodica itu emang betul nama Ibu saya sendiri Maaf, maksud saya nama Anda Dia nanya nama elu, Minah Maaf, kalau nama saya Siti Aminah Kalau Ibu, namanya siapa? Simple aja Nama saya Hindun Status perkawinan, saya sudah menikah Tapi, ditinggal-tinggal terus sama suami saya Yang kerjanya jadi sopir truck Jadi, kalau Bapak mau servei ke rumah saya Monggo Kalau kamu Ibu atau Mbak? Mbak aja Belum menikahkan? Belum Nama kamu siapa? Nurmala Pendidikan terakhir? Desa tuh, aku Tansi Kok kerja aja di tukang jahit? Dipaksa Siapa yang paksa? Maksud saya, terpaksa Bukan saja Kalau kamu mau, kamu bisa melamar ke Bang saya Kalau saya? Maaf, Bang kami membutuhkan orang yang masih muda dan enerjik Saya memang gak muda lagi Tapi, dijamin Saya masih enerjik loh Menurut Ibu, mungkin Ibu masih enerjik Tapi maaf Kalau menurut pandangan saya Ibu sudah kadaluarsa Lili Di rumah Bang Juri ada apaan sih? Ibu Inti ada di situ Masa Inti gak tau? Kalau kagak tau, bilang kagak tau Jangan cuma geleng kayak orang gagu Maaf Bang Zahid Mulut ini lagi bosor gak? Maaf, Bu Anil Usaha yang Ibu peritaskan untuk dikembangkan Itu usaha salon atau konveksi? Dua-duanya Dua-duanya Memangnya Berapa banyak pelanggan yang datang untuk salon seperharinya di sini? Banyak Banyak? Oh, yang saya ada cuma satu orang? Sebagian udah pada pulang Sebagian lagi belum pada dateng Konveksinya bagaimana? Oh, peminatnya banyak Cuma modal buat ngerjainnya kagak ada Makanya per kredit Pemesannya dari mana aja, Bu? Dari mana-mana Dari luar negeri juga ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dia Salah satu pemesan konveksi dari luar negeri Dari Saudi Arabia Namanya Sultan Ali Jangan ngomong sama dia Dia kagak bisa ngomong bahasa Indonesia Bang Said Dijarin Bang Ujab Cepetan tuh katanya Bang Said Atau Sultan Ali Nama ini Said Ini pamit dulu Ini mau pengajian Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf, barusan ketuker Saya kira dia langgana saya Dari Arab Saudi Yang namanya Sultan Ali Gak taunya Tetangga saya Yang namanya si Said Si Adang Kalang Abisnya muka Arab Dimana-mana sama Betul Ibu punya usaha konveksi Betul Betul punya usaha konveksi Kalau gak ngapain Punya mesin jahit sampai tiga biji Mak Sekarang sudah jam dua Saya mau ngambil mesin jahit semuanya Jadi Mesin jahit itu Punya ibu? Iya Semuanya? Iya Dek Bang ini abis gosok gigi Pakai odel rasamin Gigi bersih Mulut wangi Nih Kok kena bau sampah? judgment Sdi-ta Sali Sebab Sk duh Jangan lupa Exato Dek Terima kasih.